nih kamu cepet-cepet kabarin aku ya Oh berarti kamu juga ngarep aku kabarin pun iya enggak daripada kamu tuh gak tahu malu ya kamu udah enggak diterima sama putri tapi kamu masih ngejar-ngejar putri dan kamu kalah saing sama supir seperti aku kamu tuh diem ya kamu emang harus dikasih pelajaran tahu enggak hantu cuma supir tahu enggak saya tahu diri nih ketri kemana ya dia bilangnya minta dijemput di sini seharusnya juga bilang aku disuruh aku nunggu di pinggir jalan disini kok aku dekat banget ya pokoknya ini enggak boleh sampai ketawa aku juga enggak punya nomornya lagi kan tapi gak apa-apa ya penting Arief sudah hubungi Norah itu dan aku tinggal nunggu di sini aja aku harus menjadi seorang supir yang sangat baik dan sangat profesional karena gua suruhan pari kemana ya katanya aku suruh nunggu di sini tapi udah hampir setengah jam enggak jemput-jemput mungkin di jalan macet kali ya tapi aku udah lihat ini di jalan lagi sepi banget mungkin di depan sana kali ya atau di seberang jalan ini kali permisi boleh tanya enggak Mas boleh Mbak ini bener suruhan Pak Arief Oh berarti Mbak Putri iya bener Oh ini yang disuruh Pak Arief beneran Iya Mbak jadi nama saya bayu saya tadi ditelepon sama Pak Arief disuruh jemput anak buahnya yang namanya Putri karena katanya ban mobilnya katanya bocor jadi saya ditugaskan buat kesini buat jemput Mbak Putri ini Mbak Putri Iya bener Oh jadi masnya supir gitu Iya saya supir dan saya ditugaskan sama Pak Arief kesini Oh tapi saya lihat penampilannya kayak bukan supir ya tapi masnya kayak yang bukan orang baik gitu ya apa mungkin dari penampilan aja gini ya Mbak emang ada yang salah dengan penampilan saya dan saya mohon maaf karena saya nggak bawa ID card atau tanda pengenal yang resmi dari kantor karena memang saya juga baru di sini dan saya belum dikasih tanda pengenal apapun sama perusahaan dan kalau misalkan Mbak Putri nggak percaya silahkan Mbak Putri bisa telepon Pak Arief dan langsung tanyakan saya ini bener suara Pak Arief atau enggak kayaknya tapi kalau misalkan Mbak Putri nggak mau bareng sama saya ya enggak apa-apa sebenarnya asalkan Mbak Putri mau jalan aja iya kan kantornya juga lumayan jauh dari sini ya enggak Mas kan aku tanya doang ya udah antren aku nggak apa-apa pertanyaannya itu kan buat saya tersinggung masa saya dibilang orang jahat dan saya tampang-tampang saya juga bukan orang baik emang tampilan orang baik itu menurut Mbak Putri kayak gimana ya kan cuman bercanda doang Mas emang kamu beneran orang baik ya aku nggak bilang aku orang baik tapi ya bukan berarti aku juga orang jahat gitu terus ini mau minta terkemana nih ke rumah panggung kantor diantarin ke kantor lah masa ya aku mau ke rumah nanti aku dimarahin Pak Arief gimana ya itu urusan kamu bukan urusan aku aku di sini cuman sekedar menjemput aja ya kan Pak Arief nyuruh kamu buat jemput aku itu ke kantor bukan buat pulang berani bayar berapa Oh jadi sekarang kamu mau malak aku ya gini ya Mbak emang kamu sama Pak Arief enggak digaji ya masih belum digaji lah masalahnya kan saya baru berkali kalau misalkan Mbak itu orang baik seharusnya Mbak kasih duit sama supir seperti aku ya kamu bilang kamu orang baik aku seolah-olah kan orang jahat jadi aku pengen tahu kamu orang baik atau enggak kalau orang baik masalah duit ya itu udah selesai biasanya kamu butuh berapa sih kamu butuh berapa dari aku nganterin dari sini sampai kantor doang enggak Mbak saya cuma bercanda doang lagian ya kalau misalkan seminta duit sama Mbak pasti ngelaporin saya ke Mari Oh ya pasti dong lagi ngapain kamu malak aku bukan aku yang nyuruh kamu jemput aku ya yang nyuruh kamu buat jemput aku itu Pak Arief terus disini siapa yang orang jahat kamu lah dengan cara kamu melaporkan aku yang gaji enggak seberapa ini terus kamu minta uang sama aku yang jelas-jelas aku bukan apa-apa kamu udah deh Mbak eh saya nggak mau ribut lagian Mbak Putri ini kan juga secara gelaksungan atasan saya jadi saya harus memperlakukan ibu Putri dengan baik kalau jadi sekarang kalau aku telat itu gara-gara kamu ya Oh siap saya berani bertanggung jawab Mbak asalkan Mbak Putri nggak dimarahin sama atasan Mbak Putri saya siap dimarahin ya udah jadi nganterin apa cuma mau bicara disini aja kita langsung rekat ternyata bener kata Arief ya si Putri ini ternyata cantik juga ya Oh ya Mbak Putri udah lama kerja sama Mas Arief ya lumayan sih udah udah hampir dua tahun udah hampir dua tahun tapi kok aku nggak pernah kelihatan kamu ya ya kan aku udah bilang tadi kalau misalkan aku itu baru dan aku sekarang baru hari pertama sih kerja sebagai supir di perusahaan Mbak Alif Oh makanya muka kamu tetap kayak penjahat sampai sekarang Oh mulai lagi ya aku bisa aja sebenarnya enggak ngantar kamu ke perusahaan kalau misalkan aku mau ya aku laporin kamu sama Pak Arief biar kamu cepet-cepet dipecat terus aku bilang deh kalau kamu itu penjahat jangan lama saat kamu tega karena kerjaan aku ini cuman seorang supir jadi jangan kamu laporin tapi aku mau kerja apa Oh ya hmm biasanya kan ya kalau cewek lagi ada kendala biasanya kan ngasih tahu sama pacarnya suami atau bahkan tunangannya memang kamu enggak ngasih tahu pacar kamu biar nggak ngereputin aku misalnya kan aku bisa ngetriang lain Oh jadi kamu merasa direpotkan sama aku gitu kamu merasa aku merepotkan kamu turunin aku sekarang enggak apa-apa kok enggak ngumpul iya aku tinggal telepon Pak Arief aja enggak maksud aku kan kenapa enggak nelpon pacar kamu aja gitu ya kalau aku udah punya pacar aku dari tadi nelfon pacar aku nggak mungkin aku sama kamu dong Oh berarti kamu beneran enggak punya pacar iya iyalah Oh kamu udah punya istri ya ya enggak lah siapa sih yang mau nikah sama seorang supir kayak aku pun apalagi kan aku juga perlu kerja Oh ya aku enak manggil nama aja kalian daripada manggil ibu kayaknya lebih canggung gitu kan Iya karena aku emang bukan ibu-ibu sih ya udah berarti nggak apa-apa ya kalau misalkan aku manggil nama ya enggak apa-apa lah Oh kamu orang mana sih aku asli kota ini jadi aku emang asli Pondongoso dan kelahiran sini cuman dulu aku juga sempat sekolah di luar di luar di luar di luar kamu asli sini juga ya aku asli orang sini juga sih cuman mama papa aku kan dulu di luar negeri jadi aku baru pindah kesini tapi dulu aku masih kecil di sini kok Oh gitu terus pas kamu waktu dulu ngelamar kerjaan di perusahaan Pak Arief emang kamu enggak pernah kamu kok panggilnya Arief bukan Bapak sih Pak Arief Hai kamu salah denger paling karena bilang kalau dulu waktu kamu selamar kerjaan di perusahaan Pak Arief kamu memang enggak pernah ketemu sama aku aku juga dulu juga pernah ngelamar di perusahaan Pak Arief cuman ya masih belum rezeki aja tapi aku enggak pernah kelihatan kamu ya Atau ya karena dulu kan aku enggak keterima kerja Oh ya baik emang beneran kamu enggak punya pasangan serius aku masih belum punya pasangan tempat ya seperti aku bilang tadi siapa sih yang mau pacaran sama seorang supir kayak aku emang kamu mau kalau aku mau emang kenapa tapi aku lihat kamu nyatuh juga sih Makasih ya bud kamu perempuan pertama yang bilang aku ganteng Masa setelah ibu aku serius karena gimana ya jangankan buat deket sama perempuan Hai buat kenal aja aku ngerasa minder karena yang pertama dulu masih belum ada kerjaan dan yang kedua sekali dapat kerjaan sekarang kerjaan aku sebagai supir tapi aku juga bersyukur aku masih mending sekarang masih ada kerjaan daripada orang yang di luar sana yang enggak ada kerjaan pun itu hidupnya pasti lebih enggak aruan pun kalau menurut aku ya baik itu pekerjaan kamu emang sudah eh udah enak kok dibanding dari kerjaan yang lain emang kamu mau tuh kayak tukang becak di depan kan mending pekerjaan kamu iya sih pun kerjaan kamu em enak nyetir mobil meski mobil orang sih ya nggak apa-apa yang penting nggak kepanasan pun kemana-mana kan kalau naik mobil dan nggak kepanasan ya seharusnya itu kamu udah bersyukur kamu udah dapat kerjaan ini nama kadar itu justru karena sekarang aku bersyukur ya makanya aku nggak keberatan oh ya eh aku boleh minta nomor HP kamu nanti barangkali ya kamu itu lagi butuh aku atau minta antar kemana meskipun di luar pekerjaan aku siap pun nih kamu cepet-cepet kabinin aku ya oh berarti kamu juga ngarep aku kabarin pun iya enggak daripada aku nggak ada temennya kan kan kamu tau sendiri aku nggak ada pacar iya sih pun oh iya eh ini terlagi kan kita udah menyampaikan kamu masih ada rapat ya kayaknya tapi kita nggak telat kan nggak kok kita nggak telat lagian kamu kan juga udah dapat izin dari Pak Arief dan tadi juga Pak Arief bilang sama aku katanya jangan terlalu buru-buru balik ke kantor waduh terus aku itu emang baik banget sih nggak ada yang kayak dia kalau menurut kamu gimana nggak iya makanya kalau misalkan Pak Arief nggak baik dia nggak mungkin nyuruh aku buat jemput-jemput kamu kecuali kamu itu atasannya Pak Arief iya sih tapi nanti ya pun aku pengen ngajak kamu jalan-jalan itu pun kalau misalkan kamu mau ya gimana iya ya nggak harus nanti malam sih besok malam terserah kamu bisa nyakapan karena aku pengen kenal jauh lebih deket sama kamu pun tapi kamu bukan penjahat kan ntar aku diculik terus organ tubuh aku dijual lagi sama kamu ya nggak lah pun aku tuh nggak seburuk itu juga pun ternyata masih ada ya perempuan sebaik kamu di dunia ini masalahnya kan kamu itu sekretarisnya Pak Arief ya sekretaris dari sebuah perusahaan yang sangat besar tapi kamu mau ngobrol dengan supir seperti aku itu hal yang luar biasa menurut aku pun karena jarang banget ada perempuan seperti itu apalagi perempuan karir ya menurut aku kita sama aja kok sama gimana sama-sama kerja di satu perusahaan ya tapi kan kita beda posisi pun ya kalau apalah kita syukuri aja dulu aku pas nggak punya kerjaan juga kayak kamu kok insecure kemana-mana nah tapi kata orang tua aku kita harus selalu bersyukur ya mau gimana lagi pun kalau kamu sih sekarang gaji gede kan pasti banyak cowok-cowok yang lagi berusaha buat deketin kamu terus yang kedua kamu itu orang baik dan cantik juga pun dan aku kan nggak bisa bohong juga tapi mohon maaf ya aku bukan bermaksud kurang ajar pun aku juga tahu diri udah lah mau sampai kapan kamu uji-muji aku terus sampai nyompe kantor ya nggak sih pun kan cuman pendekatan aja oh jadi kamu sekarang ngegombal gitu ya bukan ngegombal juga pun karena apa ya ini cuman sebuah cara biar aku nggak terlalu canggung sama kamu pun oh iya gimana kamu mau aku ajak jalan-jalan mau banget lah tapi kan aku nggak ada mobil kita naik motor kalau naik motor kamu mau nggak papa bay asal kita nggak naik bentor nggak malu kalau misalkan ketahuan sama temen-temen kamu kamu jalan sama supir gimana cuman ya nggak papa emang kenapa itu hal aku mereka nggak punya hak sama kehidupan aku ya takutnya kan kamu gengsi atau malu jalan bareng sama seorang supir seperti aku pun yakin nggak bakalan malu ya yakin kalau aku gengsi nggak mungkin aku nge-iain omongan kamu yang barusan makasih banyak ya bud kamu bener-bener wanita yang sempurna menurut aku bud jadi kamu nggak pernah kayaknya sih ya meskipun aku baru kenal kayaknya kamu emang nggak pernah pilih-pilih sih kalau sama cowok iya asal tapi cowoknya nggak penjahat akhirnya kenapa sampai sekarang kamu masih belum ada pacar mungkin karena masih belum cocok ya mungkin banyak sih yang deketin cuman mereka itu bukan tipe aku mereka nggak sebaik yang aku pikirin gitu nah ini kita udah nyampe bud udah nyampe deh padahal aku ngomong sama kamu itu bentar banget ya iya nggak papa bud kan kita bisa lanjut ngomong nanti setelah balik dari kerjaan kamu iya sih abis ini kamu mau kemana sih iya nggak ada aku disini aja bud karena kan juga masih nunggu takutnya ada yang mau dijemput lagi iya udah semua kita ketemu terlagi ya iya udah kan aku udah ada kontak kamu jadi nanti aku makanan kabar yang kamu kalau misalkan kita udah sama-sama nggak ada kerjaan iya udah aku duluan ya bye bye oh iya bay aku lupa bilang makasih banyak sama kamu aku nggak pernah ngobrol sama cowok senyaman ini ya bud ini kan lagian juga ini tugas aku bud dan memang pekerjaan aku kayak gini dan terus terang aku juga belum pernah ngobrol sama cewek dan langsung nyambung kayak gini bud bukan aku ceweknya kamu yang nomor 50 ya aku ini jarang banget pacaranku karena aku udah jelasin tadi panjang lebar sama kamu loh itu putri kok tungguan sama orang lain itu siapa sih bentarnya dia sama Pak Sufian itu siapa ya kalau gini aku harus bilang sama Pak David sih pasti Pak David bakal marahin putri kalau putri sama orang lain aku bilangin Pak David aja deh ini putri kemana ya kok dari tadi aku cari nggak ada Pak David kemana aja sih saya nyari ini tahu Pak ngapain kamu nyariin aku aku lagi nyariin putri tau nggak kamu ngeliat putri saya tadi liat putri pak disana dia baru sampe di parkiran tapi nggak sama Pak Sufian pak sama siapa aku nggak aku juga nggak kenal sih Pak dia siapa cuman kayaknya dia tuh deket banget sama putri pak terus dia kayak bukan supirnya supirnya kan biasanya berpakaian rapi berkemeja bersepatu dan dia itu pakai jaket ber terus pakai celana jeans cowoknya kayak cowoknya gitu pak pantesan dari tadi aku cari putri nggak ada ternyata dia tuh lagi keluar sama pria itu oh sengaja kali dia pak kurang aja banget ya laki-laki itu berani-beraninya deket-dekat putri kayaknya masih ada di parkiran sih pak aku ada tugas buat kamu kalau semuanya kamu bisa melakukan tugas ini aku bakal naikkan jabatan kamu ya wah beneran pak beneran lah kan kamu tuh sendiri aku tuh suka banget sama putri dan aku pengen putri itu jadi istri aku apapun aku bakal lakuin ya pak saya juga bakal melakukan apapun biar saya naik jabatan itu pak tapi saya beneran pak saya nggak bohong putri lagi di parkiran sama laki-laki itu pak saya harus gimana pak ya kamu harus deketin dia ya seolah-olah kamu tuh pacarnya dia bisa nggak saya nggak mengalus sama laki-laki itu ya udahlah kan kamu bisa acting ha kamu kesel ya mau jatuh habis itu dia tuh nolongin kamu tapi saya bukan main film pak apa kamu nggak mau jabatan kamu naik ha atau aku turunin jabatan kamu aduh aduh jangan dong pak kok jadi gitu sih pak eee tapi apa ada cara lain pak selain itu terserah kamu yang penting putri nggak deket-deket sama pria itu lagi ya kalau misal putri masih deket sama dia aku bakal turunin jabatan kamu ya aku bakal pindahin kamu jadi karyawan biasa ya udah pak saya bakal usahain tapi bapak nggak mau menegur si putri itu pak tunggu sebentar kamu itu cuma salah lihat apa bener-bener bener apa harusnya tadi tuh saya langsung foto biar bapak percaya bener kalau bapak nggak percaya bapak bisa lihat sendiri ya seharusnya kamu foto dulu dong supaya aku bisa nyamperin putri dan untuk jauh-jauh dari laki-laki itu aku nggak suka cari masalah ya pak jadi saya tuh nggak bohong dan apalagi bener-bener saya sama pak David saya nggak beranelah pak masa pak David nggak percaya sih sama saya ya udah aku percaya ya kamu jalanin perintahku aku bakal negur putri supaya putri nggak deket-deket lagi sama pria itu tapi kamu bisa memastikan kan kalau laki-laki itu punya hubungan khusus sama putri saya nggak bisa memastikan pak tapi dilihat dari jauh itu udah seperti pacaran pak karena mereka deket banget berani sekali putri ngajak laki-laki ke kantor ini sedangkan aku punya perasaan sama dia dia ini udah kelewatan banget dan nggak bisa dibiarin dan ini salah satu penguatnya kalau putri itu duduknya biasanya kan di belakang kalau sama Pak Setia dan dia tuh duduk di depan pak ini memang bener ada main nih pantasan dari tadi aku cariin aku telepon nggak diangkat ternyata lagi asik-asikan berdua nggak bisa dibiarin ya pak nanti kita bagi tugas aja ya pak kamu nggak nanya Pak Sofian gimana nggak pak yaudah abis ini sekarang kamu beresin berkas-berkas ya abis itu kamu nyusul aku ya pak kamu harus deketin laki-laki itu ya kamu jangan lama-lama di dalam aku mau nyamperin putri ya pak Pak W udah tadi ya lumayan sih sekitar 5 menit yang lalu berarti si putri udah nyampe juga? udah nyampe barusan apa ya Rif tadi kan aku udah ketemu ya aku bilang sama dia kalau misalkan aku disuruh sama kamu karena kan si Sofian aku kondisikan gimana caranya dia nggak bisa jemput si putri iya akhirnya kan aku yang gantikan posisinya Sofian nah setelah aku ngobrol sempet sih awalnya tadi aku dikara penjahat Rif sama si putri iya 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 masa tampilan kayak gini dibilang penjahat Rif iya soalnya anaknya itu kan luku pak dia itu juga tulang kubung keluarga jadi dia itu gak ada kendaraan untuk ke kantor jadi ya saya merasa iba dan kasihan karena perhubungannya untuk keluarganya sampai ya dia itu bela-belain kerja jadi ya saya mau nggak mau saya harus ngasih supir kantor sama dia jadi dia harus naik akutan umum tiap hari kan lumayan jauh iya nggak apa-apa Rif dan tadi aku juga sempet ngobrol sih di dalam mobil ngobrol panjang lebar sama dia dan aku juga tanya kenapa gak minta jemput sama pacarnya ternyata dia juga gak ada pasangan pas banget kan jadi awal aku ngeliat si putri aku mau terserang sama kamu aku emang udah langsung jatuh cinta Arif nah di sisi lain dia kan juga asisten kamu anaknya juga pintar jujur terus dia nggak mandang siapapun yang deket sama dia termasuk saya kan dia taunya kan saya supir ya nah dia tetep welcome sama saya dan akhirnya sampai aku dapat kontaknya dan dia juga mau buat aku aja keluar tanpa dia itu ngerasa malu meskipun keluar sama seorang supir iya pak dan perilaku dia selama kerja di kantor kita juga bagus dan ada beberapa sih bukan kerjanya yang posisinya juga bagus juga ada beberapa yang sempat menaruh hati sama dia tapi saya lihat orangnya itu gak ngegubris pak soalnya dia itu katanya sih mau fokus sama kerja dulu untuk memperbaiki ekonominya saya selalu kok sama dia oh berarti ada yang deketin juga ada yang buah kamar ya bukan cuma satu dua pak kalau bapak kan lihat sendiri si putri seperti apa orangnya apalagi dia itu ya orangnya dugu lah kayak gitu pak ya kalau misalkan jatuh kepada orang yang salah ya kasihan juga iya sih Rif tapi sejauh ini kan semua karyawan gak ada yang tau kan kalau misalkan aku yang pesan kamu aman aman pak gak ada yang tau kamu tetep sembunyikan Rif biar rencanaku ini berjalan dengan lancar karena di sisi lain aku udah jatuh hati banget sama si putri aku dibuat gak bisa tidur sama dia semenjak waktu kita pertama ketemu kan meskipun putri kan gak gak tau sama aku gak pernah ngeliat tapi kan aku secara langsung udah ngeliat putri dan akhirnya tadi bisa sampai satu mobil itu bahagianya luar biasa aku sampai gugup banget dan bingung mau ngomong apa sama putri gitu iya kalau menurut saya sih untuk putri itu calon yang pas lah pak kalau misalkan buat papayu soalnya saya liat ya orangnya itu apa adanya dan gak neko-neko dan ya kalau misalkan di kantor ya gak gak ada tindakan dia atau perbuatan dia yang macem-macem lah hanya fokus kerja-kerja dan kalau pulang kantor dia langsung pulang gak pernah ngumpul-ngumpul sama temen yang lain ya udah kalau gitu ini kan aku juga sambil nunggu putri biar gak ketahuan kamu gak apa-apa lanjutin kerjaan kamu nanti setelah selesai pulang kerja biar aku yang kantor putri lagi gak apa-apa gak mau ke ruangan aja gak usah takutnya nanti ketahuan kan kalau lagi dia asisten kamu tapi saya gak enak kalau misalkan gak apa-apa Rif nanti aku nunggu di mobil aja oh ya udah kalau gitu saya lanjutin pekerjaan saya dan misalkan ada apa-apa nanti kalau misalkan ada sesuatu yang gak enak atau mengganggu Pak Bayu Pak Bayu bisa lanjut saya kasih banyak Rif iya pak mending aku tunggu di mobil aja Pak David sini Pita aku mau ngomong sama kamu ada apa ya pak laki-laki itu siapa? kamu kok kayaknya mesra banget sama dia kamu punya hubungan sama dia kamu punya hubungan sama dia apaan sih pak itu kan supir pak Arif ala kamu gak usah bohong deh kamu itu sengaja pengen mana-mana sih aku atau gimana sih kan kamu tuh sendiri aku tuh suka dan sayang banget sama kamu tapi kenapa kamu bawa laki-laki ke kantor ini lagian ya pak meskipun dia pacar aku kan gak ada hubungannya sama pak David oh berarti kamu udah berani menyakitin hati aku ya kamu tau aku orang yang berpengaruh di kantor ini aku bisa melakukan apa aja termasuk memecat kamu aku bakal bikin kamu bermasalah di kantor ini kalau kamu berani menyakitin aku tapi mohon maaf ya pak David tadi itu memang supir pak Arif dan dia disuruh pak Arif buat diiput aku kalau emang bener dia tuh suruhan dari pak Arif aku minta sama kamu jangan deketin dia lagi dan jangan coba-coba kamu deket sama laki manapun selain aku iya gak apa-apa dong itu terserah aku pak emang pak David itu apa ngurus kehidupan saya di luar kantor put emang kurang apa sih aku mobil aku bagus aku punya segalanya tapi kenapa kamu menutup hati kamu buat aku dan aku mau nanya sama kamu sekarang supir kamu itu kemana emang sampai-sampai kamu dianterin sama laki-laki itu supir aku itu lagi gak bisa pak makanya aku nelfon pak Arif terus pak Arif itu nyuruh anak buahnya buat jemput aku caranya kamu nelfon aku dong aku bisa kok jemput dan ngantarkan kamu kemana aja kan pak David kerja gak mungkin aku nyuruh pak David buat jemput aku sedangkan harus keluar kantor aku disini manajer put ya mikipun aku gak kerja ada bawaanku yang kerja kamu tenang aja tapi kan ini bukan perusahaan pak David jadi pak David gak bisa seenaknya dong meskipun pak David itu manajer put kamu jangan betang-betang sekretaris pak Arif ya kamu berani sama aku aku bakal samperin laki-laki itu dan bikin pelajaran sama dia apaan sih gak jelas banget eh aku mau nanya sekarang kamu apa nya putih kamu kok berani ngantarin putri ke kantor ini eh bentar siapa ya aku pacarnya putri kenapa pacarnya putri iya dan aku ingatkan sama kamu kok bisa ada di kantor ini aku manajer disini oh kenapa kaget eh tapi putri tadi bilang dia itu gak punya pacar sama saya pak gak punya pacar tapi cuma ngeles aja ha aku ingatkan sama kamu sekali lagi jangan pernah kamu deketin putri dan jangan berani-berani kamu nganterin putri atau ngejemput putri ke kantor ini ya gini ya was aku ini disini supir dan aku diminta sama pak Arif buat jemput seputri karena supirnya tadi ada kendala di jalan entah banyak bocor atau mobilnya yang macet saya gak tau kalau misalkan saya gak ada perintah saya gak mungkin jemput mbak putri putri gak butuh sopir brengsek seperti kamu ha karena pacarnya mobilnya bagus tau gak ha eh gak usah cengesan iya gak lucu aja putri bilang gak punya pacar tapi tiba-tiba ada laki-laki yang dateng marah-marah bilang kalau misalkan pacarnya gini aja deh kamu takut bersaing sama supir seperti aku hahaha takut kamu bilang ha emang kamu punya apa mobil bukan kamu gak usah sosokan deh ha kamu gak mau jam masa depan kamu cuma supir sedangkan putri sekretaris disini ya wanita yang cocok bersanding dengan seorang manajer di kantor besar seperti ini hah kalau enggak kalau kamu masih sayang sama pekerjaan kamu turutin saran aku untuk menjauhi putri hah kalau enggak kamu bakal kehilangan pekerjaan kamu ini he aku pengen nanya sekarang sama wanita ini fin aku mau nanya sekarang kamu mau pacaran sama seorang supir hah apalagi putri seorang sekretaris dia tuh ramah seperti kamu kamu jangan ke geran hah dia tuh yang menghargai kamu gak usah berharap banyak sama putri karena level putri bukan seorang supir brengsek seperti kamu paham hah aku sebenernya males ya cari ribut disini yang pertama aku masih baru dan posisi aku cuma sekedar seorang supir tapi kenapa kalian berdua khawatir banget kalau misalkan putri lagi deket ee mohon maaf kalau misalkan putri aku yang nganter dan itu pun aku baru pertama kali loh karena kamu udah jelas mau modus sama dia eh mbak gak usah ikut ikut deh aku gak ada urusan sama kamu ya aku gak tahu kamu disini sebagai tukang buat kopi atau sebagai cleaning service atau apa aku gak tahu ya tapi yang jelas kamu aja kurang ajar pak kamu disini udah direndahin tau enggak hah kalau aku direndahin seperti ini aku bakal ngelawan tau enggak hah sini sini kamu lu ngomong apa barusan aku gak omong apa-apa aku cuman ngomong kalian berdua kalau misalkan gak ada urusan sama aku mending kalian lanjutin kerjaan kami kita banyak urusan sama kamu kita bisa bayar kamu hari ini nganterin putri jadi kamu bisa berhenti kalau kamu gak mau cari masalah sama kita berdua ini ada apa ya put ah kebetulan ada kamu nih put sekarang mau tanya sama kamu put jadi mereka berdua terutama laki-laki ini dia itu keberatan kalau misalkan aku nganterin kamu put padahal disini kan ini kerjaan aku sebagai supir dan dia juga bilang kalau misalkan dia itu pacar kamu sedangkan kamu bilang tadi kalau misalkan kamu gak punya pacar dan aku gak tau apa alasan perempuan ini marah-marah juga sama aku atau dia itu dibayar sama laki-laki ini aku gak tau Pak David kan aku udah bilang jangan ikut campur semua urusan aku put emang apa apa istimewanya seorang supir baiknya itu suka sama aku baik ya aku juga tau put kalau misalkan laki-laki ini suka sama kamu tapi kamu gak mau dia tetep paksakan sekarang aku tanya sama kamu put karena dia tadi dibilang sama aku aku disuruh ngejauhin kamu kamu harus jelasin sama laki-laki ini kamu kamu milih dianterin sama aku atau dianterin sama manager yang gak tau malu ini put ini kok cara ngomongnya gak kayak supir sama atasannya sih emang kenapa ini supir belakang kamu gak supir belakang supir belakang yang harus dikasih pelajaran kamu juga gak jangan kurang ajar karena kamu sekarang gak ada yang belain put kalau kamu sampai ngebelain supir ini kamu bakal bermasalah sama aku dan aku pastikan kamu bakal dipecat sama Pak Arif udah kamu tuh gak tau malu ya kamu udah gak diterima sama putri tapi kamu masih ngejar-ngejar putri dan kamu kalah saing sama supir seperti aku kamu tuh diem ya kamu emang harus dikasih pelajaran tau gak hantus cuma supir tau gak saya udah tau diri apa aku harus kasih pelajaran kamu lagi padahal udah ya cukup hari ini put aku bisa melakukan lebih sama supir ini kalau kamu melendahkan aku di depan orang yang gak dikenal ini hah kamu tuh berani banget ya berurusan dengan seorang manajer di kantor ini Pak David udah ya kita ini cuma sebatas kerja dia itu cuma seorang supir yang cari nafkah justru itu ya karena dia itu supir dia itu belaga seorang bos disini berani deketin kamu ya karena Pak David duluan yang nyerang kamu juga sih kamu juga sadar diri kalau mau deketin putri merasa kamu tuh malu ya disini kalian berdua sekarang ada di masalah yang sangat besar jangan sampai nanti kalian menyesal di akhir dan kamu pikir aku takut karena aku gak ngelawan kamu pikir aku takut sama kamu masalah besar kamu bilang hah kamu disini gak punya kuatan kamu cuma supir hah ya mendingan kamu pergi pergi dan jangan coba-coba injekkan kaki kamu ke kantor ini lagi mending Pak David yang udah pergi pergi yang bilang manajer put ngapain tuh para karyawanan disitu ini kan bukannya jam masuk kerja kok malah ngerupi disana sih sekarang mendingan kamu pergi ya aku bukan takut sama kamu ya loh David bentar ini ada apa sih hah coba jelasin ini anak buah kamu Riff iya Pak supir yang disuruh sama Pak Ari itu kurang ngajar Pak maksud kamu kurang ngajar gimana dia itu udah berani-beraninya menggoda putri Pak Ari di depan kantor dia mau mencore nama bayi kantor Pak Ari kamu jangan kamu jangan mengada-ngada ya Pak ya bukannya kamu ini jam kerja sekarang ngapain disini ya ngapain juga ngurusin urusan orang dia itu juga nonjok aku tadi Riff makanya aku juga tonjok dia dan sekarang aku harus ditahu sama kamu ya putri itu udah gak mau sama kamu jadi kamu juga gak ada hak buat ngelarang-ngelarang putri buat deket sama siapapun kamu sopan kamu diam aja siapa Arif ini atasan kamu dia itu bawaan aku gini oh orang ini siapa Riff ya sebenarnya dia itu pimpinan saya pemilik perusahaan ini ha? pimpinan apa Riff? ya Riff? ya Riff ya Riff bener beliau yang namanya Pak Bayu iya bener dan ini nah beberapa kali dia datang kantor tapi gak bertemu kalian jadi ya pantas aja kalian gak tahu dan asal kamu tahu kamu mau belaga jadi pereman disini ha? kalau kamu mau jadi pereman kamu di jalanan jangan disini security aja gak pernah main kekerasan di kantor ini ha? kamu mau terlihat hebat gitu biar dilihat semua karyawan disini ha? udah Riff, aku gak mau tahu ya dua karyawan ini segera kamu kecat dan aku gak mau melihara karyawan seperti mereka berdua Udah deh aku gak butuh maaf kamu dan aku mau jujur sama kamu put aku bukan supir aku yang punya perusahaan disini put dan Arif itu bawa anakku aku emang sengaja minta Arif dan minta supir kamu si Sofyan buat gak jemput kamu hari ini karena aku memang niat pengen jemput kamu put ya sebenernya panjang ceritanya put cuman kalian berdua sekarang kalian pergi dari sini Riff, aku minta tolong kamu segera urus surat pemecatan mereka sekarang juga tapi pak dan aku gak mau lihat muka mereka berdua lagi disini kamu pergi sekarang bawa Arif mereka berdua Arif ternyata surat peringatan pertama buat kamu gak bikin kamu jerah sekarang kamu langsung SP3 aja ya put, aku mohon maaf sebelumnya sama kamu put aku bukan bermaksud buat bohong sama kamu put jadi aku udah tau sama kamu udah lama put cuman sekarang aku baru berani buat melakukan hal ini sama kamu put karena aku gak tau dengan cara apa lagi aku harus deketin kamu put apa aku harus kenalan dengan kamu sebagai aku sebagai atasan kamu atau aku kenalan sama kamu sebagai orang lain dan aku lebih memilih kenalan sebagai sebagai seorang supir ketika aku pertama kenalan sama kamu put karena selama ini aku deket sama perempuan aku cuman dimanfaatkan aja put itu alasan aku put dan aku ngeliat sikap kamu dan cara kamu itu gak ada di perempuan lain put jadi maksud aku bukan buat menipu kamu put tapi ini adalah cara aku buat deketin kamu put ya aku mohon maaf sama kamu put tapi kayaknya saya gak pantas deh buat Pak Bayu kamu jangan ngomong kayak gitu put kalau misalkan kamu ngerasa gak pantas terus kamu tadi ngomong sama aku kamu ngerasa nyaman sama aku itu apa put jangan cuman gara-gara aku ini sebagai atasan kamu kamu ngomong kayak gitu anggap aja aku sebagai supir sekarang put di kantor ini mungkin aku atasan kamu put tapi di luar itu barangkali kita berjodoh kamu pasti bakal jadi istri aku put jadi kamu mau kan maafin aku put asal Pak Bayu jangan ngulangin kayak gini lagi iya sekarang udah percuma apa yang mau aku lakukan lagi put kamu udah tau semuanya dan aku juga udah cukup tau tentang kamu yang sebenarnya ya aku juga bangga sih sama kamu put kamu seorang perempuan tapi kamu berjuang keras demi menghidupi keluarga kamu put dan ya kerjaan kamu juga bagus aku juga udah diceritakan sama Arif ya mungkin sekarang aku sama kamu ini bukan sebagai atasan dan bawahan ya kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi put itu pun kalau misalkan kamu mengizinkan aku buat deketin kamu kan aku sudah bilang sama Pak Bayu di dalam mobil kalau Pak Bayu tuh mau deketin aku gak apa-apa silahkan ya udah yang penting aku udah dapat izin dari kamu put sekarang kamu lanjutin kerjaan kamu dulu izinkan aku buat jadi supir seharian buat nemenin kamu put jadi aku tetep tunggu disini stand by nunggu kamu pulang abis ini kita cari makan ini kan udah tinggal setengah jam lagi kamu bisa masuk sekarang ya udah aku kerja dulu ya ya udah buruan ya put jangan lama-lama put iya ternyata kayak gini ya kalau deketin perempuan yang baik susah-susah gampang mana ketemu sama dua orang yang kurang ajar tadi kan besain tuh mereka ya udah mending aku nunggu Putri disini aja